Nah segini dengan itu Pemirsa, Komando Operasi Khusus Mabes TNI menggelar latihan penanggulangan teroris di serangan Denpasar Selatan Selasa Siang. Dan latihan yang melibatkan 408 personil ini merupakan bagian dari persiapan pengamanan VVIP KTTG20. Komando Operasi Khusus Mabes TNI menggelar latihan penanggulangan teroris di serangan Denpasar Selatan Selasa Siang. Latihan yang melibatkan 408 personil gabungan TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara ini merupakan bagian dari persiapan pengamanan VVIP dalam perhelatan besar Presidensi KTTG20 15 hingga 16 November 2022. Dalam latihan tersebut, personil Komando Operasi Khusus TNI melakukan simulasi penyergapan teroris di sebuah gedung dengan sigap tim penerjun langsung menyusup ke sebuah gedung. Dalam latihan penyergapan teroris tersebut, 104 unit kendaraan tempur ikut dikerahkan untuk pengamanan KTTG20. G20 ini dihadiri oleh petinggi-petinggi beberapa negara. Jadi yang kita simulasikan itu manakala ancaman kepada para kepala negara yang hadir di event ini seperti katakan saja aksi-aksi terorisme berupa mungkin penyanderaan ataupun hal-hal yang terkait dengan tindakan-tindakan yang luar biasa seperti yang saya sebutkan tadi. Nah itu adalah tugas pasukan khusus. Seperti yang diperintahkan oleh panglima, kami harus mengantisipasi itu. Oleh sebab itu, latihan di semester 2 ini back-to-back dengan G20. Perhelatan KTTG20 di Bali yang akan berlangsung 15 hingga 16 November 2022 mendatang, rencananya akan diadilis jumlah kepala negara dan kepala pemerintahan. Di antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden RNCC Jinpik. Terima kasih telah menonton!